Di sekitar 300 triliun, tapi sejak tahun... Menko Paluka Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak bercanda soal transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Dirinya pun menyatakan siap untuk menjelaskan soal dugaan tindak pidana pencucian uang triliunan rupiah itu. Dia juga menegaskan tidak akan mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan data otentik kepada DPR RI nanti ketika memuluhi panggilan Komisi 3 DPR untuk membahas pernyataan mengenai dugaan TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Mahfud MD mengatakan dia dan Pusat Laporan dan Analisi Transaksi Keuangan atau PPATK tidak mengubah pernyataan yang telah disampaikan sejak awal. PPATK telah menyampaikan informasi intelijen keuangan ke Kementerian Keuangan tentang dugaan TPPU pada 2009. Oleh karenanya, Mahfud akan menunggu undangan dari DPR pada Senin 20 Maret mendatang. Tak hanya itu, Mahfud juga sudah mengagendakan pertemuan dengan PPATK dan Kemenkau. Mahfud pun menegaskan dirinya tidak bercanda mengenai masalah tersebut. Lebih lanjut, Mahfud meminta publik melihat lagi pernyataan Ketua PPATK di Kementerian Keuangan pada selasa lalu. Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yusya Vandana mengklarifikasi dugaan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Ia mengatakan transaksi tersebut bukan korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan, melainkan laporan dugaan penyicuian uang yang harus ditindak lanjuti oleh penyidik dan Kementerian Keuangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!